Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang mulia Ini mulia semua ini Allah mulia, Al-Quran mulia, Nabi Muhammad mulia Ini sumber kemuliaan Al-Quran menjadi mulia karena dari Allah Nabi Muhammad mulia karena diangkat Nabi oleh Allah Dan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Itu tepat pada bulan Ramadan Dan di bulan Ramadan ini kita wajib berpuasa Puasa ini salah satu hadis itu mengatakan adalah Kalau kalian berpuasa maka bisa menghancurkan syahwat Kalau kalian berpuasa maka kalian akan menghancurkan syahwat Sementara syahwat ini adalah jalan tipu daya syaitan Kalau kalian sudah bisa menghancurkan syahwat atau tipu daya Maka kalian ini akan mendapatkan takwa Nah takwa inilah pangkat tertinggi bagi manusia Pangkat tertinggi ini Maka kita harus tahu selain penghancur syahwat Puasa ini juga mengajarkan Betapa pentingnya sebuah syahwat Jadi karena dua ini ya Kalau kita kuasa artinya kita melatih kesabaran Selain melatih kesabaran Kita sedang berusaha menghancurkan keinginan-keinginan syahwat Dan syahwat ini adalah jalan tipu daya syaitan Kalau jalan tipu daya syaitan itu kita tutup Maka kita akan nikmat dalam beribadah kepada Allah Ketika kita nikmat dalam beribadah kepada Allah Kita hakikatnya meraih ketakwaan kepada Allah Dan takwa ini adalah pangkat tertinggi bagi manusia Sampai diceritakan Sating istimewanya Ramadan ini Ada kisah disini Saya baca tadi Dan seterusnya Ada seorang lelaki bernama Muhammad Tidak pernah melaksanakan sholat Tidak pernah melaksanakan Ada seorang lelaki bernama Muhammad Tidak pernah melaksanakan sholat Tetapi ketika Bulan Ramadan tiba Muhammad ini Dia akan berpakaian rapi Dia pakai parfum Dia Kemudian melaksanakan sholat Dan mengkodok sholat-sholat yang Dia tidak laksanakan Jadi saking banyaknya sholat yang tidak Dilaksanakan dikodoknya di bulan Ramadan Sampai-sampai Sehari full dia melaksanakan sholat Mengkodok semua Membayar semua sholat yang dia Tidak laksanakan di selain bulan Ramadan Kemudian si lelaki ini Mati Ketika si lelaki ini mati Lalu kemudian Ada seorang lelaki Bermimpi Muhammad ini Jadi di dalam Mimpinya itu Si lelaki ini Bertanya kepada Muhammad Apa yang Allah lakukan Kepadamu Muhammad Bukan Nabi Muhammad ini ya Apa yang Allah lakukan Kepadamu Muhammad di kuburan Kemudian si lelaki ini Menjawab Zafarali Rabbi Birahmatin Tu'adzi Ta'zimi Ramadhanah Allah mengampuniku Atas rahmat Allah Karena aku menghormati Bulan Ramadan Orang tidak sholat Kemudian di dalam Bulan puasa Dia melaksanakan sholat Dan mengkodok semua sholatnya Kemudian dia mati Kalau secara pikiran Dan secara akal Banyak dosa nih Tapi Karena dia menghormati Bulan Ramadan Akhirnya dia masuk surga Dimaafkan Diampuni Segala dosa-dosanya Ya tapi jangan sampai Ingat loh ya Saya menceritakan ini Jangan sampai kemudian Di luar Ramadan Kamu tidak sholat Oh kalau gini Aku gak mau sholat nih Nanti kalau udah Bulan Ramadan Aku mau sholat Mau kodok semua Tidak bisa Yang perlu kita Ambil pelajaran Dari kisah ini Adalah apa Laki-laki Yang bernama Muhammad ini Menghormati Bulan Ramadan Karena menghormati Bulan Ramadan Maka Dosa-dosa Yang dia Tidak melaksanakan Sholat Diampuni oleh Allah Nah sekarang Kalau kalian Melaksanakan Sholat Di lain Bulan Ramadan Kemudian Di dalam Bulan Ramadan Kalian Menghormati Bulan Ramadan Maka insya Allah Maka insya Allah Orang tidak Sholat saja Dimaafkan Gara-gara Menghormati Ramadan Apalagi Kamu yang Melaksanakan Puasa Melaksanakan Kebaikan Di lain Bulan Ramadan Lalu kemudian Kalian Melaksanakan Penghormatan Dan menghormati Bulan Ramadan Tentu Kalian Lebih berhak Mendapatkan Rahmat Pengampunan Dari Allah Daripada Laki-laki Yang bernama Muhammad Paham semua ya Nah Ini Inti Kenapa Kita harus Menghormati Bulan Ramadan Ada pertanyaan Kalau makan Di luar Ramadan Karena lupa Itu tidak apa-apa Iya betul Ada teman saya Dosen dulu 2017 Jadi kita itu Semua puasa Satu dosen ini Lupa bawa air Jadi dia Dengan sombongnya Minum di depan kita Padahal waktu itu Kita sedang puasa Minum Jumruk Jumruk Ketika ditanyain Pak Enggak puasa Bulan Ramadan Iya Baru dia ingat Ya Allah Hukumnya bagaimana Rizki itu hukumnya Eh Sekarang pertanyaannya Bagaimana dengan berjima Berhubungan badan Dengan istri Ini saking Biasanya Orang yang berjima Di bulan Ramadan Ini karena Biasanya Baru menikah Ya Kalau baru menikah Ini subhanallah Semalam Bisa empat kali Lima kali Apanya Jangan salah paham Kamu Push up Push up Itu bisa Empat sampai Lima kali Bahkan Kalau Baru menikah Dan lebih-lebih Nikah di bulan Syakban Boleh Boleh Bulan Ramadan Kamu puasa Boleh Tapi itu Kalau kamu baru Melaksanakan Pernikahan di bulan Syakban Ini bahaya Karena kadang-kadang Siang dianggap malam Malam dianggap siang Bahkan siang dianggap malam semuanya Malam siang semuanya Malam Saking apa Saking Lalu kalau Pertanyaannya Kalau kemudian Berpuasa Dia berjima Di siang hari Karena lupa Bagaimana hukumnya Gak apa-apa Gak apa-apa Malah itu sangat enak Ya Hukumnya tidak apa Yang perlu kamu pertanyakan Bukan ini sebenarnya Kalau masalah lupa Apa saja Hukum di dalam Islam Kalau kamu lupa Hukumnya pasti tidak apa-apa Itu intinya ya Intinya dalam Islam Kalau kamu lupa Asal lupa Mau tidak disengaja Pokoknya lupa Apapun hukum Di dalam Islam Kalau kamu lupa Hukumnya Ma'fu'ali Dimaafkan kamu Jangankan cuma ini Yang lebih dari ini Dimaafkan oleh Allah Asal lupa Nah sekarang Yang perlu kamu pertanyakan itu Ada yang lebih aneh Misalnya Kamu sahurnya pakai Istri Sahur 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 Itu kata orang Karena kamu beranggapan Oh masih lama nih Akhirnya Karena kamu masih Nikah anyar Nikahmu masih baru Akhirnya kamu Dek Masih punya kesempatan kita Akhirnya si Istri bilang Iya bang Ayo bang Akhirnya Suami istri Melaksanakan Hubungan Sahurnya pakai sahur Jima Kemudian Adan Imsok Imsok Tidak denger Akhirnya adan Allah Subuh Itu gimana Ini masih meleket Dicabut Gimana Diteruskan Gimana Itu kan kamu Agak ragu-ragu Ini gimana caranya Ya caranya Kamu itu batal Kalau kayak gitu Batal Batal Kalau kamu batalnya Dengan jima Maka si laki-laki Wajib puasa Dua bulan Berturut-turut Yang perempuan Enggak Ini khusus Laki-laki Jadi kalau kamu ini Ingat loh besok Kalau mau menikah Jangan menikah Di bulan Syakban Khawatirnya Ya khawatirnya itu Siang dianggap Malam Malam Siang dianggap Malam Itu yang bahaya Bahaya Oke Paham ya Jadi intinya Hukum di dalam Islam Kalau Kamu Lupa Semuanya Dimaafkan oleh Islam Termasuk Kamu Tidak sholat Karena lupa Tidak disengaja Insya Allah Dimaafkan oleh Allah Ada seorang Laki-laki Berjimak Ada seorang Laki-laki Berjimak pada Siang hari Di bulan Oromamban Puas Batal Hukumnya Dan wajib Membayar Fit Ya betul Pertanyaannya Apabila seorang Laki-laki Berjimak Satu kali Kan diperintahkan Membayar Fit Apabila Ia berjimak Dua kali Atau lima kali Dalam Bo Apakah Berlipat-lipat Iqdahnya Jimak Satu kali Di bulan Oromamban Dengan sengaja Kan wajib Bayar fit Fitiannya Apa Kefarad Sebenarnya Wajib Membayar Kefarad Kefarad Apa Kefarad Puasa Dua bulan Berturut Berturut Nah sekarang Kalau misalnya Melaksanakan Hubungan Suami Istri Berjimak Di bulan Oromamban Berkali-kali Saya baca Kemarin Orang yang Kayak gitu Dia Tidak Wajib Membayar Kefarad Berulang-ulang Kalau kamu Batal Karena Jimak Maka Kamu Cukup Membayar Dua bulan Jadi kalau Sampai Dua kali Jimak Empat bulan Enggak Kitabnya Ada Disini Tidak Ditandai Sama Saya Kemudian Yang ini Ada Sebelum Saya mulai Jadi Enak Langsung Tinggal Terus Kitab Jangan Dirusak Jangan Dirusak Sediakan Doan Apakah Benaran Di bulan Ramadan Ini Akan Terjadi Dukon Bagus Kalau Bisa Jangan Banyak Banyak Lebih Baik Baca Kitab Pertanyaannya Apakah Benar Di bulan Ramadan Ini Akan Terjadi Dukon Jika Terjadi Jika Terjadi 15 Ramadan Ini Apakah Harus Membatalkan Puasa Yang Perlu Kalian Ketahui Hadis Hadis Tentang Dukon Di bulan Ramadan Karena Ada Beberapa Kriteria Pada Bulan Ramadan Ini Itu Ada Yang Bermasalah Sanatnya Ada Yang Do'if Karena Ada Yang Do'if Maka Hadis Ini Lemah Itu Yang Perlu Kalian Ketahui Satu Yang Kedua Kalaupun Nanti Terjadi Maka Ya Prediksi Hadis Atau Prediksi Dari Nabi Muhammad Itu Benar-benar Terjadi Tapi Kalau Misalnya Tidak Terjadi Bukan Berarti Nabi Muhammad Bohong Karena Masih Ada Ramadan Setelah Ini Sampai Tahun Berapa Saya Kurang Tahu Akan Terjadi Dengan Tanda-tanda Yang Sama Jadi Ini Hanya Hanya Prediksi Dan Bisa Jadi Terjadi Pada Tahun Ini Atau Pada Bulan Ramadan Setelah Ini Bukan Berarti Kemudian Kalau Tidak Terjadi Di Tanggal 15 Nabi Muhammad Bohong Tidak Karena Kita Tidak Bisa Memprediksi Ini Menyakini Ini Dengan Betul Kecuali Nanti Terjadi Di Tanggal 15 Jadi Caranya Bagaimana Lihat Nanti Tanggal 15 Ramadan Kalau Tanggal 15 Ramadan Besok Tidak Ada Dukhan Dukhan Itu Asap Gelap Gitu Maka Apakah Nabi Muhammad Bohong Tidak Itu Yang Perlu Kalian Ketahui Kemudian Jika Terjadi Apakah Boleh Membatalkan Puasa Tidak Boleh Emang Mau Apa Kamu Misalnya Kalau Benar-benar Terjadi Mau Apa Kamu Dengan Dukhan Apakah Dukhan Itu Sepanjang Bulan Ramadan Allah Jadi Caranya Bagaimana Kita Meyakini Kepada Nabi Muhammad Tapi Tak Berarti Ini Akan Terjadi Pada Tahun Ini Karena Apa Karena Nabi Muhammad Tidak Menyebut Oh Dukhan Di bulan Ramadan Yang Akan Terjadi Itu Adalah Pada Bulan Ramadan Tahun 1441 Hijriah Atau Bertepatan Dengan 2020 Masehi Nabi Muhammad Tidak Menyebut Secara Perinci Secara Jelas Bulan Ramadan Tahun Berapa Nah Karena Nabi Muhammad Tidak Menyebut Secara Jelas Disini Maka Kita Menunggu Tanggal 15 Kalau Tidak Terjadi Maka Betul Karena Ada Sanat Yang Lemah Di Dalam Hadis Tentang Dukhan Paham Ya Apa Alasan Allah Memerintahkan Umatnya Untuk Berpuasa Ini Mantap Apa Alasan Allah Memerintah Umat Nabi Muhammad Berpuasa Saya Jawab Ini Ada Di Dalam Kitab Durratun Nasyihin Ini Kila Al-Hikmatu Fi Farbiyati Sawmi Thalatina Yauman Hikmah Disyariatkannya Puasa 30 Hari Bagi Umat Muslim Itu Kenapa Apa Pertanyaan Tadi Pertanyaan Yang Tadi Ini Apa Alasan Allah Memerintahkan Umatnya Untuk Berpuasa Karena Nabi Adam Itu Melakukan Suatu Pelanggaran Perintah Dari Allah Memakan Buah Kuldi Memakan Buah Kuldi Nah Setelah 30 30 30 30 Malam Hilang Buah Kuldi Ini Sebab Itu Kemudian Allah Memerintahkan Puasa 30 Hari Atau Paling Sedikit 29 Hari Cuman Kalau Nabi Adam 30 Hari 30 Malam Tapi Kalau Nabi Umatnya Nabi Muhammad 30 Hari Saja Kenapa Karena Ini Pemberian Allah Kepada Umatnya Itu Bedanya Kenapa Kita Wajib Puasa Itu Karena Apa Karena Dalam Kitab Ini Disebutkan Lianna Laddatat Dunya Arba'atun Karena Enak-enaknya Nikmat Dunya Itu Ada Empat Satu Toam Makanan Dua Syarabun Minum Tiga Jimak Dan Empat Nau Tidur Jadi Kenikmatan Di dunia Kenikmatan Manusia Di dunia Ini Ada Empat Makan Minum Jimak Tidur Ini Enaknya Sebab Itu Kalau Kita Puasa Ini Ditahan Dulu Makan Minum Jimak Ditahan Dulu Biar Apa Biar Kita Dosa-dosa Kita Hilang Allah Wala